Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh setiap aplikasi yang berjalan dan sistem apa saja yang berjalan di dalam laptop kita Nah, ada pun teman-teman di sini bisa melihat ini adalah sekilas tampilan dari aplikasi yang bernama Process Monitor Nah, bagi teman-teman yang ingin mendownload aplikasi Process Monitor bisa dilihat di link yang saya sudah beri warna biru Nah, di sini kita akan memakai Process Monitor sesuai dengan Windows kita mungkin kalau teman-teman ada yang memakai yang 32 bit bisa di-download sesuai dengan kebutuhan ataupun yang 64 bit kita bisa mendownload sesuai kebutuhan Nah, ini adalah sekilas tampilan dari aplikasi yang bernama Process Monitor Langsung saja kita masuk ke aplikasinya Nah, pertama ini kan bentuk aplikasinya di-zip lalu kita ekstrak dan akan muncul 3 dalam arti ini 3 aplikasi dan di sini kita akan memakai yang Progmon 64 karena ini yang betul-betul support dengan komputer kita atau laptop kita Nah, pertama kali di sini kita akan masuk ke dalam tampilannya Teman-teman bisa melihat di situ merupakan tampilan dari aplikasi Process Monitor yang mana di sini itu dijelaskan secara detail aplikasi-aplikasi yang berjalan di dalam komputer kita di sini ada keterangan ada waktunya kapan, nama prosesnya apa PID-nya berapa, operasinya apa habis itu text, result, dan detail Nah, di sini ada beberapa aplikasi yang teman-teman bisa melihat ini sukses berjalan dan di sini ada beberapa aplikasi yang name not found jadi tidak ada keterangannya Nah, coba di sini kita akan membuka aplikasi yang berjalan yang sukses berjalan Nah, di sini kalau sukses berjalan itu aplikasi tersebut akan ada keterangannya sukses dan berjalannya ini di registry sedangkan yang tidak ada keterangannya ini tetap berjalan tidak berjalan dan tidak ada keterangannya lalu kita scroll ke bawah di sini banyak banget ya teman-teman bisa lihat di sini banyak banget aplikasi yang berjalan di dalam komputer kita Nah, di sini Nah, di sini ada keterangan buffer overflow maksudnya buffer overflow itu aplikasi yang berjalan itu terlalu over dalam arti itu dari segi kapasitasnya itu overload Nah, overload Nah, ini contohnya seperti ini Nah, ini aplikasi yang bernama svchost ini berjalannya ini overload ini kita bisa melihat datanya kapan dijalankan sudah lengkap Nah, itu yang pertama yang kedua di sini ada autoscroll autoscroll ini istilahnya itu merupakan salah satu fitur yang kita tidak usah scroll ke bawah seperti saya tadi tapi ini autoscroll kita bisa memantau secara langsung habis itu ada namanya di sini untuk ngefilter nah, di sini ini kita bisa ngefilter aplikasi apa saja misalkan gini ketika saya ingin mencari aplikasi yang berjalan kita bisa yang berjalan dengan keadaan sukses kita bisa mencarinya di sini di proses monitor highlight disini setelah itu di bagian ini kita akan masuk ke registrinya misalkan kalau teman-teman ingin merubah registrinya nanti bisa dirubah melalui tahapan ini bisa dirubah melalui tahapan ini misalkan kalau teman-teman ingin merubah yang auto cap ini nanti bisa dirubah dengan menggunakan bilangan binari 0 1 0 1 0 1 nah ini kita coba filter dulu filter oke filter oke disini kita ketika ingin meletakkannya di baris berapa ke baris berapa itu juga bisa oke nah disini ini merupakan proses yang sudah selesai berjalan end which jadi perusahaan ini itu ibaratkan apa ya hitungannya bisa gagal gagal berjalan ini kita riset saja terus oke ini kita tampilkan secara keseluruhan semuanya dari atas sampai bawah lengkap nah disini kita bisa melihat di bagian proses tree ini kita bisa melihat kapasitas yang digunakan dalam penggunaan sistem di kernel kita ataupun di sistem operasi kita disini kalau gambarnya hijau berarti sukses berjalan dan tadi itu ada yang kosong nah kosong ini maksudnya itu tidak digunakan sistem itu tidak digunakan tunggu saya cari dulu nah ini seperti ini sistem itu tidak digunakan nah mungkin itu sekian penyampaian dari saya menggunakan proses monitor apabila ada kekurangannya saya mohon maaf yang sebesar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh